Hai semuanya, selanjutnya kita lagi ada di sini bersama seluruh juri keovacian world development. Ada Mbak Tuker di Mazda, kita saling dari Katon Im, Bangka dari Beribangka, dan Anton dari Goodish Department. Yang nilai itu apa saja? Mungkin Mbak Katon bisa mencoba menilaskan dulu ya, Wok? Kita mencoba mencari brand yang terasa punya potensi, jadi brand Indonesia yang besar di depan. Brand yang ada ceritanya dan ada karakter yang unik dan menarik. Kalau dari Tayang, kita cari brand yang punya plan dan story yang kuat, sehingga bisa masuk ke pasar not only offline, tapi juga online. Kalau aku, walaupun sedikit share, sih aku juga perlukan dari CSH, dan berasa terbantu sekali sih dengan exposure-nya. Jadi yang aku cari adalah brand yang bisa mendapatkan manfaat seperti apa yang aku dapetin lewat my brand Katon Im. Tidaknya dari Mbak Astri. Kalau dari Mazda, tadi sebenarnya kita juga bahas banyak banget dari segi, kita lihat dari segi kreatifitas mereka, dari segi konsumennya mereka. Kemudian mungkin salah satu poin penting kalau di Mazda secara komporat, tentunya kita melihat bisnis klannya mereka. A good day ready to face the challenge yang ada di Mbak Astri. Saya Taya Astri dari PT Mazda Motor Indonesia, dan hari ini saya berpartisipasi dalam ajang pengjurian Clio Fashion Award. Kami bertemu dengan 4 designer aksesoris dan juga 3 designer pakaian. Semua karya mereka sungguh mengagumkan dan juga sangat kreatif. Benar-benar tidak kalah jika dibandingkan dengan brand dari luar. Tentunya kami dalam kepesertaan yang kelima kalinya di ajang Clio Fashion Award ini, yakin bahwa brand-brand ini akan tumbuh dan tentunya menjadi tuan rumah di market Indonesia sendiri. Dan kedepannya kami berharap supaya karya-karya mereka akan lebih baik.